Saat bersaksi di sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Ferdi Sampo menyebut seharusnya anak-anak buah Sampo menolak perintahnya. Menurutnya di hukum pidana, atasan tidak perlu bertanggung jawab atas perintah keliru kebawahan. Kami di kepolisian kalau menolak perintah saya, ya kalau berani dia lapor ke atasan saya. Kalau berani, kalau tidak berani, ya saya rasa sih nggak berani. Nah itu yang makanya yang tadi saudara sampaikan, yang itu yang tadi saudara sampaikan, makanya dia bawa... Kenapa tidak berani? Mohon maaf, Yang Mulia, saya 28 tahun dinas itu, saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Saya 28 tahun dinas, makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Walaupun perintah itu bertentang... Kemudian setelah ada laporan dari Arief Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggung jawabkan sekarang. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah bukan perintah kedinasan? Itu perintah yang salah. Perintah yang salah? Kalau perintah yang salah, selaku atasan pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harusnya ditolak. Tapi ke saudara juga mengatakan, tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa enggak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya? Saya sudah sampai... Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya, Yang Mulia. Saya... Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami. Saya sudah... Tampak tedeng aling-aling, sidang kode etik, komisi sedi etik, langsung, ya, melakukan tindakan yang sangat-sangat, apa namanya, merugikan, ya. Saudara mengatakan, saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana, saudara mengetahui ada pertanggung jawaban atasan? Di pidana sepertinya tidak ada. Tidak ada kan, ketanggung jawab atasan. Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang pemiliter atau apa, barangkali ditemukan. Iya, ya, Pak. Mereka tahu di situ ada... Mereka tahu di situ ada... Mereka tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1, perbarengan, delneming, dan segala macamnya, pembantuan. Makanya, saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah pintar dan apa ibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga.